Ketika berita ini keluar, sekali lagi mengejutkan dunia. Meskipun pihak lain tidak mengatakan bahwa dia akan menantang 10.000 suku Archean, jelas bahwa Wuchen akan keluar dan berkeliling dunia. Ini akan menjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Gunung Selatan, Keluarga Yan Keluarga Yan juga merupakan penguasa di Gunung Selatan. Pada saat itu, di negeri dongeng Keluarga Yan, seorang pria berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Dia tampan seperti makhluk abadi yang terbuang, dan ada cahaya ilahi yang menakutkan di tubuhnya. Dia adalah Yan Nantian, yang dikenal sebagai Kaisar Selatan. Yan Nantian juga salah satu dari keajaiban berjudul. Dia sangat kuat, dan dikabarkan bahwa dia telah memperoleh warisan Kaisar Agung. Fondasinya sangat menakutkan, dan kekuatannya tidak terduga. Pada saat itu, Yan Nantian tidak berdiri sendirian di sana. Ada dua sosok di hadapannya. Salah satunya adalah sosok misterius yang dikelilingi api hitam. Dia seperti Dewan Raka, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan ruang di sekitarnya pun menjadi terdistorsi. Di belakang orang itu ada sepasang sayap api hitam dengan tanda hitam misterius di atasnya. Selain itu, ia juga memiliki ekor berwarna hitam seperti cambuk hitam. Itu memancarkan aura yang tajam. Sepertinya dia tidak sendirian. Sosok yang berdiri di sampingnya bahkan lebih aneh lagi. Dia memiliki tiga kepala. Namun ketiga kepala itu bukanlah manusia. Yang di sebelah kiri adalah kepala buaya, yang di tengah adalah kepala singa, dan yang di sebelah kanan adalah kepala gajah. Tiga kepala di tubuh satu orang, sungguh aneh. Terlebih lagi, orang itu bersisik. Anggota tubuhnya tebal, dan cakarnya seperti cakar binatang. Mereka memiliki aura yang sangat tajam. Dengan lambayan tangannya, dia bisa dengan mudah menembus kehampaan. Pada saat itu, monster berkepala tiga itu mendengus. Lin Suan benar-benar sombong. Dia ingin menaklukkan dunia. Dia mendekati kematian. Tidak hanya Lin Suan, tetapi makhluk suci hutan belantara timur dan Wuchen Gurun Barat juga mendekati kematian. Sepuluh ribu suku Arcean jelas di luar imajinasi mereka. Sepuluh ribu suku Arcean. Kedua orang itu juga merupakan anggota dari sepuluh ribu suku Arcean. Namun, mereka berdiri bersama Yan Nantian. Tidak ada yang tahu apa hubungan mereka bertiga. Mendengar itu, mata Yan Nantian berkedip. Saya pernah melihat makhluk suci hutan belantara timur sebelumnya. Dia sangat kuat. Bagaimanapun, dia adalah klan orang dahulu, keturunan klan raja. Dia setara dengan klan kerajaan dari sepuluh ribu klan Arcean. Oleh karena itu, Anda tidak boleh gegabuh. Adapun kaisar pusat Lin Suan, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia telah mendengar bahwa dia berlatih tubuh sembilan yang ilahi. Setelah dia mengolahnya, dia tidak akan lebih lemah dari fisik suci sukses besar. Jadi, dia akan menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Tapi jangan khawatir, saya tidak takut dengan keduanya. Pada titik ini, matanya dipenuhi rasa bangga. Hanya ada sedikit orang di surga dan bumi yang tidak takut pada Lin Suan dan Liv Daodenir. Dan Yan Nantian adalah salah satunya. Di depan, sosok hitam menyala dan monster berkepala tiga itu mencibir. Jangan khawatir. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari remote antiquity? Selain memiliki senjata yang ekstrim, mereka tidak bisa dibandingkan dengan para Theokrat kuno. Bahkan tidak perlu menyebutkan Liv Daodenir. Meskipun dia adalah keturunan klan kaisar, darah kaisar agung yang mengalir di tubuhnya terlalu tipis. Anda harus tahu bahwa Theokrat purba memiliki pangeran dan putri. Itu adalah keturunan langsung dari kaisar agung. Seberapa mengerikankah garis keturunan seperti itu? Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liv Daodenir, apalagi Lin Suan. Pada titik ini, mata mereka dipenuhi gairah dan pemujaan. Anak seorang kaisar agung, warisan garis keturunan yang mengerikan. Itu mungkin akan melampaui semua keluarga aristokrat purba. Ekspresi Yan Nantian juga berfluktuasi. Akankah kaisar agung benar-benar muncul? Sejujurnya, dia juga terlalu kaget. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seseorang yang telah memperoleh warisan kaisar agung. Dia tahu betapa menakutkannya seorang kaisar agung. Betapa menantangnya garis keturunan itu jika diturunkan secara langsung. Mungkin dia akan terlahir dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Memang benar bahwa putra mahkota naga akan muncul di sarang 10 ribu naga. Tunggu saja, tidak lama lagi dia akan muncul. Terlebih lagi, 10 ribu raskuno telah membahasnya. Ketika saatnya tiba, kita akan bergabung untuk mengendalikan dunia bersama. Jangan khawatir, selama keluarga Yan Anda membantu 10 ribu raskuno, ketika saatnya tiba, keluarga Yan Anda akan menjadi keluarga kerajaan purba. Adapun yang lainnya, jika mereka berani melawan 10 ribu raskuno, mereka akan sepenuhnya menjadi budak. Pada titik ini, cahaya tajam muncul dari mata mereka. Jangan khawatir, keluarga Yan saya secara alami akan berhubungan baik dengan Anda. Yan Nantian berkata dengan suara yang dalam. Jika seseorang ada di sini dan mendengar berita ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Keluarga Yan sebenarnya akan bergabung dengan 10 ribu raskuno. Yang lebih mengejutkan lagi adalah 10 ribu raskuno diam-diam berencana untuk mendapatkan kembali kendali atas dunia. Tampaknya umat manusia benar-benar akan mengalami bencana. Di sisi lain, perlombaan petir perak, perlombaan anjing surgawi, dan perlombaan awan api memiliki suasana yang sangat husuk. Keajaiban mereka telah terbunuh di depan semua orang tepat di luar kota. Faktanya, tidak ada satupun makhluk purba yang kembali. Hal ini membuat mereka sangat marah. Sialan, bunuh dia, kita harus bunuh dia. Tetua, aku akan membunuhnya. Satu demi satu sosok menonjol. Menyerang. Jika kamu bertemu bocah itu, jangan menunjukkan belas kasihan. Bunuh dia secara langsung. Lindungi jiwa dan raganya dan bawa dia kembali. Biarkan dia menderita selama 10 ribu tahun. Saya ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Di antara tiga balapan besar, suara dingin terdengar satu demi satu. Keajaiban dari tiga ras besar muncul lagi, dan Lin Suan telah meninggalkan istana abadi. Setelah Lin Suan mengatakan bahwa dia akan mendominasi dunia, dunia menjadi gempar, dan suasana menjadi semakin intens. Lin Suan merasa sudah waktunya untuk bergerak, jadi dia dan naga merah meninggalkan istana abadi di bumi hitam. Tujuan pertama mereka adalah ibu kota kekaisaran dinasti Taiyi, karena keajaiban ras bulu hitam, Yuye, ada di sana. Ini bukan pertama kalinya Lin Suan datang ke ibu kota kekaisaran dinasti Taiyi. Sebelumnya, ketika dia membantu pangeran ke-8 mendapatkan posisi putra mahkota, dia pernah datang ke sini sebelumnya. Saat itu, dia mengalami konflik yang intens dengan pangeran pertama dan permaisuri. Dia bahkan diburu dan pada akhirnya meninggalkan dinasti Taiyi. Sekarang setelah dia datang ke ibu kota kekaisaran dinasti Taiyi lagi, pemandangannya benar-benar berbeda. Black Earth bergerak cepat, Lin Suan ada di dalam, menggunakan darah keajaiban kuno untuk meredam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyerap kristal ilahi dan menelan pil untuk meningkatkan dirinya. Nak, ibu kota kekaisaran dinasti Taiyi ada di luar. Black Earth melayang dan dengan cepat mengingatkannya. Lin Suan membuka matanya, dan cahaya menusuk keluar dari matanya. Dia berjalan keluar dari barisan berwarna darah dan mengenakan jubah merah cerah. Jiwanya menyelidiki dunia luar. Us, gelombang. Sosoknya bersinar, dan dia serta naga merah meninggalkan bumi hitam. Monyet putih kecil itu juga tertidur di bahunya. Kelompok itu turun. Kali ini, Lin Suan tidak melewati gerbang selatan, dia juga tidak membayar batu spiritual apapun. Sebaliknya, dia turun langsung dari langit. Dia ingin turun secara paksa ke ibu kota kekaisaran dinasti Taiyi. Adegan ini persis sama dengan ketika tiga keajaiban ras petir perak turun secara paksa ke ibu kota kekaisaran ras angin ilahi. 2812 Ada dua alasan mengapa Lin Suan melakukan ini. Pertama, dia ingin memberitahu dinasti Taiyi bahwa dia, Lin Suan, telah kembali. Terlebih lagi, dia telah kembali dengan cara yang sangat mendominasi. Karena dia tahu bahwa masih ada seorang permaisuri di ibu kota kekaisaran, dan dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan di belakangnya. Lin Suan harus mengintimidasi pihak lain dengan pendiriannya yang kuat. Kedua, tujuan perjalanannya adalah untuk mendominasi dunia dan menginjak-injak kaki langit yang telah lama ada di bawah kakinya. Jika sekte surgawi kuno itu bisa turun dari langit dan memasuki ibu kota kekaisaran, mengapa dia tidak bisa? Jika keajaiban kuno itu sombong, maka dia akan lebih sombong dari mereka semua. Oleh karena itu, pada saat ini, Lin Suan seperti dewa perang yang tiada taranya saat ia dengan cepat turun. Ledakan, 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 Lin Suan menginjak kakinya, dan gelombang emas yang menakutkan melonjak ke bawah. Segera, formasi susunan seluruh ibu kota kekaisaran diaktifkan. Cahaya tak berujung bersinar, dan pedangki yang menakutkan menembus awan. Semua orang di dinasti Taiyi terkejut. Saat ini, mereka melihat ke langit. Seseorang mengguncang formasi susunan yang tiada taranya. Ada gambar di atas. Mungkinkah keajaiban kuno lainnya telah masuk? Cepat lapor. Sebuah teriakan terdengar. Orang-orang dinasti Taiyi terkejut. Di istana kekaisaran, penjaga naga muncul satu demi satu. Para tetua kekaisaran juga keluar. Tatapan mereka seperti kilat, menembus kehampaan dan memandang ke depan. Saat berikutnya, mereka sangat terkejut. Sial, itu bukanlah makhluk purba, tapi manusia. Siapa yang berani menantang dinasti Taiyi? Ekspresi para jenderal dan tetua penjaga naga semuanya tenggelam. Turunnya 10 ribu ras kuno adalah satu hal. Bagaimanapun, mereka sangat menakutkan. Tapi siapa di antara manusia yang berani bersikap kasar? Aktifkan formasi aray dan langsung bunuh pihak lain. Seorang tetua dari keluarga kekaisaran berkata dengan dingin. Para penggarap di ibu kota kekaisaran bahkan lebih terkejut lagi. Siapa yang begitu ceroboh? Apakah mereka ingin meniru 10 ribu ras kuno? Apakah mereka tidak tahu betapa kuatnya 10 ribu ras kuno? Sudah berakhir, mereka pasti akan terbunuh oleh formasi susunan. Mungkin seseorang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Semua orang menggelengkan kepala dan mencipir. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sosok yang mengesankan di langit. Saya adalah penguasa istana abadi, Kaisar Pusat Lin Suan. Anda berani menggunakan formasi untuk melawan saya. Suara itu dipenuhi dengan otoritas dan aura yang menakutkan, menyebabkan ruang di dalam kota kekaisaran dengan cepat hancur. Retakan yang mengerikan muncul satu demi satu. Apa? Lin Suan? Itu adalah Kaisar Pusat Lin Suan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran terkejut. Lin Suan sebenarnya datang ke sini. Kita harus tahu bahwa reputasi Lin Suan telah menyebar ke seluruh benua selama periode waktu ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Dia telah membunuh tiga orang jenius dengan cara yang mendominasi. Rekor pertempuran seperti itu terlalu mengejutkan. Terutama postur pihak lain. Pihak lain adalah yang pertama di antara keajaiban muda umat manusia yang menyatakan bahwa dia akan mendominasi dunia. Para jenderal dan tetua keluarga kekaisaran juga terkejut. Lawannya sebenarnya adalah Kaisar Pusat. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan benar-benar datang ke sini. Terlebih lagi, sama seperti keajaiban kuno lainnya, mereka harus turun dari langit. Penatua, apa yang harus kita lakukan? Para jenderal bertanya. Ekspresi orang tua itu suram dan tidak menentu. Dia berkata, jangan aktifkan arahnya dulu. Segera, dia mengirimkan transmisi suara ke kota kekaisaran. Benar saja, sebuah pesan datang dari dalam istana kekaisaran. Setelah para tetua mendengarnya, mereka sangat terkejut. Saat berikutnya, mereka membuka barisan dan membiarkan pihak lain masuk. Mengapa biarkan pihak lain masuk? Wajah para jenderal penuh dengan keterkejutan. Mereka tahu bahwa selain keajaiban kuno yang berani masuk, tidak ada pakar manusia lain yang akan menerima perlakuan seperti itu. Tapi sekarang, mereka sebenarnya akan membuka susunannya langsung ke seorang pemuda. Mereka harus mengakui bahwa hal ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh orang yang lebih tua. Itu adalah perintah dari keberadaan menakutkan di kedalaman istana kekaisaran. Oleh karena itu, mereka harus segera membuka susunannya. Para jenderal dengan cepat mengendalikan disarai. Tiba-tiba, retakan muncul di langit dan susunannya membuka ruang. Berdengung. Dua sosok turun dengan paksa. Mereka adalah Lin Suan dan Naga Merah. Lin Suan. Itu adalah Lin Suan. Itu memang dia. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran memandang ke langit. Lin Suan turun dari langit seperti dewa perang yang tiada taranya. Di sampingnya, Naga Merah memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Monyet putih kecil di bahunya menguap karena bosan. Saya bertanya-tanya mengapa Hallmaster Lin datang ke dinasti Taiyi. Tetua dinasti Taiyi bertanya dengan tangan terkepal. Lin Suan mengangguk. Dia telah mendengar bahwa keajaiban dari Rasbulu Tenang ada di sini dan memintanya untuk keluar. Apa? Dia ingin menantang keajaiban dari Serene Federace. Mendengar ini, kelopak mata tetua keluarga kekaisaran bergerak-gerak. Orang-orang di sekitar juga gempar. Tampaknya pihak lain tidak hanya berbicara tentang menaklukkan dunia. Apakah dia akan pindah? Iya, semua orang sepertinya pernah disuntik darah ayam. Mereka tidak menyangka bisa menyaksikan pertarungan yang begitu mengejutkan hari ini. Kita harus tahu bahwa sebelumnya, keajaiban kuno menjelajahi dunia dan secara khusus menantang para orang suci dan keajaiban di tempat suci. Adapun para Sein dan keajaiban di tempat suci, mereka secara pasif menerima tantangan tersebut atau mengasingkan diri. Sangat sedikit orang yang keluar untuk menantang keajaiban kuno. Lin Suan adalah yang pertama. Bagaimana mungkin mereka tidak senang melihat pemandangan seperti itu? Kelopak mata para tetua dinasti Taiyi juga bergerak-gerak. Tampaknya pihak lain benar-benar ingin menaklukkan dunia. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Keajaiban dari Rasbulu Tenang saat ini menjadi tamu di Istana Kekaisaran. Hallmaster Lin, kenapa kamu tidak mengikutiku ke Istana Kekaisaran? Orang tua itu memberi isyarat mengundang. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tidak ada orang lain yang bisa melihat pertempuran di Istana Kekaisaran. Seharusnya ada arena pertempuran di Istana Kekaisaran. Bukan. Ayo bertarung di sana. Biarkan semua pejuang manusia di dunia melihat bagaimana saya menginjak-injak keajaiban kuno ini di bawah kaki saya. Beraninya kamu menindas umat manusia. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun yang tersisa di umat manusia? Pada titik ini, cahaya menusuk keluar dari matanya dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Para tetua terkejut. Para prajurit di Istana Kekaisaran semuanya bersemangat dan mengepalkan tangan mereka. Untuk membersihkan nama umat manusia. Betapa menariknya hal itu. Ya, mereka sangat membutuhkan keajaiban untuk membuat nama mereka terkenal dan mengintimidasi 10 ribu raskuno. Ya, bertarung. Mereka harus mengalahkan pihak lain. 10 ribu raskuno apa? Beraninya mereka bersikap seperti itu. Ini adalah wilayah umat manusia. Raungan marah terdengar satu demi satu. Mereka terlalu sedih. 10 ribu raskuno mendapat perlakuan khusus di mana-mana, yang membuat mereka sangat tidak bahagia. Bagaimana mereka bisa lebih rendah dari pihak lain? Hari ini, mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Lin Suan akan membunuh pihak lain. Semakin banyak orang yang merespons, suara mereka berubah menjadi puluhan ribu petir yang mengguncang awan. Seluruh ibu kota Kekaisaran bergetar. Bahkan orang-orang di kota Kekaisaran pun terkejut dengan pemandangan ini. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang di luar akan terkejut? Di istana Kekaisaran, para tetua keluarga Kekaisaran juga terkejut. Mereka semua mengulurkan jiwa mereka. Ketika mereka melihat pemandangan di luar, mereka menghirup udara dingin. 2.813 Oh tidak, Lin Suan ada di sini. Terlebih lagi, mengapa para seniman bela diri di ibu kota Kerajaan begitu gelisah? Lin Suan ingin menantang keajaiban balapan. Cepat dan tenangkan orang-orang itu. Perintah diturunkan dan banyak tetua bergegas menenangkan mereka. Kita harus tahu bahwa kebanyakan orang membenci 10.000 ras Arcean. Ada beberapa makhluk Arcean di istana Kerajaan sebagai tamu. Bagaimana jika orang-orang ini marah dan menyerang istana Kerajaan? Meskipun mereka tidak bisa menerobos, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia jika kabar perkelahian tersiar. Suruh Yuye keluar dan bertarung dengan Dewa Agung kita, Lin Suan. Ada apa dengan kepura-puran itu? Keluarlah dari Istana Kerajaan jika Anda memiliki kemampuan. Lin Suan telah membersihkan nama umat manusia dan memenangkan banyak pengikut. Saat ini, semua pendukungnya bersorak. Suara mereka berubah menjadi guntur dan meluncur ke Istana Kerajaan. Orang-orang di Istana Kerajaan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Suan ingin bertarung dengan keajaiban ras bulu tenang di luar Istana Kerajaan agar semua manusia dapat melihatnya. Para ahli di Istana Kerajaan saling memandang. Di antara mereka, seorang tetua menghela nafas dan dengan cepat menyampaikan berita itu kepada keajaiban dari perlombaan bulu tenang. Segera, seniman bela diri dari keluarga kerajaan bergerak cepat dan tiba di Istana Kerajaan. Istana Kerajaan sangat sepi dan lingkungannya sangat bagus. Pembuluh darah naga bawah tanah melonjak dan ada beberapa sosok duduk di sana, minum dan mengobrol. Di sekeliling mereka berdiri tujuh atau delapan pelayan perempuan. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka pucat. Di samping mereka, lima atau enam pelayan perempuan terjatuh ke tanah, darah mereka menodai tanah menjadi merah. Hati para pelayan perempuan itu telah digali. Beberapa di antaranya bahkan sudah terbelah dua. Para pelayan perempuan yang mati ini tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka dibunuh oleh makhluk Arcean hanya untuk bersenang-senang. Seniman bela diri keluarga kerajaan datang ke Aula dan mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Namun, ketika dia memikirkan identitas pihak lain, dia masih menghela nafas. Dia berjalan mendekat dan memberi tahu makhluk-makhluk Arcean apa yang terjadi di luar. Ketika makhluk Arcean mendengar ini, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengeluarkan aura dingin dan menakutkan. Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang berani menantangku? Di tengah duduk seorang pemuda. Dia memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Bulu hitam di atasnya seperti emas hitam dan bersinar dengan cahaya dingin. Dia memiliki wajah tampan dan dua tanduk di kepalanya. Matanya sangat gelap, seperti langit malam berbintang. Dia adalah anak ajaib dari ras bulu hitam, ye. Orang suci manakah yang begitu ceroboh? Salah satu makhluk hidup kuno mendengus dingin. Itu adalah klan Istana Abadi, Kaisar Pusat Lin Suan. Apa, Lin Suan? Apakah Anda berbicara tentang Lin Suan yang membunuh tiga jenius primordial? Mendengar ini, wajah makhluk purba itu tenggelam. Mereka secara alami mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Tiga kebanggaan dari suku listrik perak, suku anjing surgawi, dan suku awan api terbunuh di tempat. Itu adalah Lin Suan. Tidak hanya itu, pihak lain segera menyebarkan berita bahwa dia ingin mendominasi dunia, menginjak-injak semua jenius dari alam abadi tertinggi di bawah kakinya. Ini tidak bisa ditoleransi oleh mereka. Ketika Paragon ini mengetahui hal ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi karena marah. Tidak disangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk datang mengetuk pintu mereka bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Terutama setelah Yuye mendengar ini, wajahnya sangat muram. Apa maksud pihak lain dengan mencarinya terlebih dahulu? Menurutmu dia lebih mudah untuk dihadapi. Lelucon yang luar biasa. Dia berdiri, memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Itu sangat menakutkan. Kekuatannya berada di atas Lei Houtian dan dua lainnya dari suku listrik perak. Apalagi menurutnya, ada alasan mengapa Lei Houtian dan dua lainnya terbunuh begitu cepat. Mereka bertiga pasti ceroboh, dan pihak lain menyerang dengan sekuat tenaga. Hal ini mengakibatkan situasi ini. Dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Dia akan menyerang dengan sekuat tenaga sejak awal. Saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Lin Suan ini sehingga begitu sombong kepada saya. Yuye berdiri, dan aura dingin di tubuhnya menghancurkan semua bangunan di aula utama. Makhluk kuno di sampingnya mengulurkan tangan dan menangkap dua pelayan. Kemudian, mereka membuka mulut dan menggigit kepala hingga berkeping-keping. Para pelayannya gemetar dan jatuh ke tanah, tak bernyawa. Ahli bela diri dari keluarga kerajaan terkejut dengan pemandangan ini. Makhluk kuno ini terlalu kejam. Mereka sama sekali tidak memperlakukan manusia sebagai manusia. Itu benar. Di mata makhluk purba ini, manusia adalah semut dan budak yang bisa mereka bunuh sesuka hati. Dan mereka adalah dewa yang tinggi dan perkasa, Tuhan. Sekarang seekor semut berani memprovokasi mereka, tentu saja mereka harus berurusan dengan pihak lain. Sekelompok orang melangkah keluar. Segera, mereka tiba di luar istana kekaisaran. Siapa di antara kalian yang linsuan? Pergi ke sini dan mati. Makhluk kuno itu sangat sombong. Yuye berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Sayap hitamnya terbuka lebar, memancarkan aura dingin yang menggigit. Perlombaan bulu hitam telah keluar. Para pembudidaya manusia lainnya di istana kekaisaran berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka pucat. Aura yang keluar dari pihak lain terlalu kuat. Selain kekuatan yang menakutkan, ada juga tekanan garis keturunan yang menakutkan. Mereka tahu bahwa ini adalah kekuatan garis keturunan dari 10 ribu ras kuno. Itu jauh lebih kuat dari orang biasa seperti mereka. Itu sangat menindas hingga mereka tidak bisa bernafas. Huh, 10 ribu ras kuno ini dilahirkan untuk disukai. Kekuatan garis keturunan itu sendiri mengandung begitu banyak kekuatan sehingga jauh melampaui kekuatan umat manusia. Banyak manusia kultifator menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka terlalu iri dengan kekuatan garis keturunan ini. Di antara umat manusia, hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan garis keturunan. Dan 10 ribu ras kuno ini pada dasarnya semuanya memiliki kekuatan garis keturunan. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan garis keturunan mereka. Perbedaan bakat ini membuat manusia kultifator ini merasa putus asa dan tidak berdaya. Oh, mereka keluar. Naga ilahi merah menyipitkan matanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika dia melihat pemandangan ini. Aura naga itu sangat luas dan perkasa, menyapu langit dan bumi. Kemudian, itu menetralkan tekanan garis keturunan ras bulu hitam. Para pembudidaya manusia menghela nafas lega. Mereka sangat terkejut saat melihat ke arah naga merah. Aura naga. Itu benar-benar seekor naga. Rumor itu benar adanya. Lin Suan memiliki naga ilahi di sisinya. Dan naga ini ada di pihak mereka. Mereka liar karena gembira. Wajah ras bulu hitam menjadi gelap. Bahkan makhluk purba pun mulai gemetar. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan tekanan garis keturunan pihak lain. Salah satu dari mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap dan hampir jatuh dari langit. Adegan ini membuat banyak orang tertawa. Makhluk kuno dari ras bulu hitam sangat marah. Sial. Mereka awalnya ingin mengintimidasi umat manusia dan memamerkan kekuatan mereka. Namun mereka tidak menyangka akan ditampar wajahnya dan menjadi bahan lelucon. Sialan. Siapa itu? Mereka menatap ke arah naga merah. Saat berikutnya, hati mereka bergetar. Mereka tidak berani sombong. Tatapan mereka menjauh dari naga merah dan mendarat di Lin Suan. Kamu berbicara. Anda adalah Lin Suan. Anda berani menantang saya. Menantang Anda. Anda terlalu banyak berpikir. Aku hanya mengajarimu cara menginjakmu. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampak tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada pihak lain. 2814. Anda sedang mendekati kematian. Kamu-kamu sangat marah. Sikap pihak lain membuatnya marah. Kita harus tahu bahwa dia biasanya menggunakan sikap ini untuk menghadapi keajaiban manusia lainnya. Tapi sekarang, manusia seniman bela diri berani memperlakukannya seperti ini. Ini tidak bisa ditoleransi. Dia adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa, dan pihak lain hanyalah seekor semut. Bocah, datang dan mati. Dia meraung dengan marah, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Langit dan bumi di sekitarnya langsung menjadi gelap. Hari yang awalnya cerah dengan matahari di langit berubah menjadi malam. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka. Aura menakutkan menyelimuti semua orang. Itu membuat para seniman bela diri ini gemetar. Ah! Mereka semua meraung marah. Seniman bela diri manusia ini mengaktifkan baju perang mereka, dan cahaya bermekaran dari tubuh mereka. Namun, pancaran sinarnya meredup dalam sekejap. Kegelapan ini menekan segalanya. Tidak bagus, itu domain pihak lain. Ini adalah Darkster Rizky domain, kekuatan garis keturunan pihak lain. Para seniman bela diri manusia sangat ketakutan. Domain ini terlalu menakutkan. Itu bisa menekan semua cahaya. Mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Mereka bahkan merasa kekuatan jiwa mereka sedang ditekan. Sial, tidak bagus. Mereka mungkin dikutub di domain langit berbintang gelap ini. Karena pihak lain tidak terpengaruh, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Bagaimana mereka bisa bertarung? Semua orang ketakutan. Mereka semua mengkhawatirkan Lin Suan. Anda ingin menekan saya hanya dengan kegelapan. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi, melepaskan miliaran sinar cahaya. Dengan suara Hong, pancaran cahaya menakutkan menyerbu ke langit, bergerak ke segala arah. Tubuhnya berubah menjadi terik matahari. Itu menerangi segala arah. Dalam sekejap, ruang yang semula gelap menjadi terang kembali. Bahkan puluhan kali lebih terang dari sebelumnya. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Domain langit berbintang gelap telah rusak. Sungguh sulit dipercaya. Makhluk purba dari ras bulu hitam juga terkejut. Murid-muridmu menyusut. Apa yang sedang terjadi, pihak lain masih bisa melepaskan cahaya dan langsung menerangi seluruh dunia. Dengan cara ini, efek domain raja miliknya akan sangat berkurang. Kemampuan lain apa yang Anda miliki? Gunakan semuanya. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Bocah, jangan sombong. Jangan mengira kamu bisa pamer di depanku hanya karena kamu bisa menerangi langit. Sejujurnya, Anda masih jauh dari itu. Kamu mendengus. Jadi bagaimana jika pihak lain menyalakan lampunya? Kekuatannya tidak terbatas pada hal ini. Seperti yang diharapkan, seluruh tempat mulai bergetar sekali lagi. Cahaya hitam di tubuh Yu Ye menjadi semakin intens. Dia seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Suara mendesing. Dia sudah pindah. Seperti Raja Iblis Hitam, dia menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Sebuah telapak tangan terentang seolah-olah menjangkau dari neraka. Itu membawa energi yang sangat menakutkan saat ia meraih ke depan. Mereka ingin menangkap Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya bermekaran dari tubuhnya, dan darah di tubuhnya bergolak. Dia seperti matahari yang tiada taranya, memancarkan jutaan sinar cahaya. Ledakan, ledakan. Cahaya mengerikan membubung ke langit, menghalangi telapak tangan hitam raksasa. Tidak hanya itu, cahayanya sepertinya membawa nyala api yang sangat mengerikan yang ingin membakar telapak tangan hitam itu. Benar saja, Kaisar Pusat memang mengerikan. Bahkan tanpa bergerak, cahaya yang memancar dari tubuhnya sudah lebih dari cukup untuk menangkis serangan pihak lain. Benar, Lin Suan terlalu kuat. Keajaiban umat manusia sungguh menakutkan. Para pembudidaya ras manusia berseru kaget. Mereka terlalu bersemangat karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan membuat mereka sangat bersemangat. Di sisi lain, makhluk kuno dari Serene Federace memasang ekspresi muram saat mereka mengertakkan gigi. Mustahil. Sialan, bocah ini pasti menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa melawan keajaiban kita. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ekspresi kamu bahkan lebih dingin. Cahaya menusuk keluar dari matanya. Membunuh. Dengan raungan yang sangat keras, telapak tangan hitam raksasa itu meledak sekali lagi. Tanda hitam muncul di atasnya saat terbanting, langsung menembus sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar menyelimuti Lin Suan. Pergilah ke neraka, bocah. Pada saat ini, Yuye benar-benar marah. Ledakan. 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 Telapak tangan hitam raksasa menutupi langit dan menutupi segalanya, langsung meraih Lin Suan. Hanya ada kegelapan di depan mereka. Tidak ada yang bisa melihatnya. Bahkan kekuatan jiwa mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Melihat ini, kamu tertawa. Makhluk kuno dari Serene Federace mengangkat kepala dan tertawa. Hahaha, keajaiban manusia apa? Di depan sepuluh ribu ras kuno, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Itu benar, awalnya aku mengira dia adalah sosok kuat yang bisa melawan keajaiban kita. Saya tidak menyangka bahwa dia hanyalah boneka. Dia sama sekali bukan tandingan keajaiban kita. Makhluk kuno ini sangat sombong. Di sisi lain, para pembudidaya manusia terkejut. Tidak bagus, Lin Suan diselimuti. Dia tidak dalam bahaya, kan? Aku tidak tahu. Telapak tangan raksasa ini sangat menakutkan dan mampu menghancurkan segalanya. Saya khawatir Lin Suan dalam bahaya. Belum tentu, tubuh sembilan yang ilahi lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia seharusnya baik-baik saja. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, mereka sangat gugup karena tidak dapat melihat situasi di dalam. Tidak ada yang bisa melawanku, apalagi kalian manusia. Kamu, kamu, berdiri dalam kehampaan. Telapak tangan hitam raksasa itu bergemuruh. Ki hitam tanpa batas menyebar seolah ingin menyempurnakan Lin Suan. Adegan ini semakin mengejutkan semua orang. Namun, tidak lama kemudian, ledakan terdengar di langit, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Bahkan tangan hitam raksasa itu gemetar. Ini bukan Yu Ye yang mengaktifkan formasi susunan, tetapi orang di dalam sepertinya akan segera keluar. Melihat ini, ekspresi Yu Ye berubah. Saat dia hendak mengaktifkan kekuatannya, cahaya pedang menyala di saat berikutnya. Itu menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri seolah-olah itu telah menjadi cahaya abadi. Itu bersinar di antara langit dan bumi. Cahayanya sangat menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Telapak tangan hitam raksasa juga terbelah dua. Dari dalam, sesosok tubuh keluar. Orang ini adalah Lin Suan. Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya, dan api ilahi menari-nari. Pedang Ki mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tiada taranya. Lin Suan bergegas keluar dari dalam. Ini kekuatanmu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Suara Lin Suan dingin. Kidarahnya melonjak ke langit, mengguncang kehampaan. Dia mengayunkan pedangnya, menghancurkan langit dan bumi. Terjadi ledakan yang keras. Tangan hitam raksasa yang menakutkan itu terkoyak, berubah menjadi pecahan kiroh yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit dan bumi. Apa? Itu rusak. Ini tidak mungkin. Makhluk purba itu tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kamu juga tercengang. Para praktisi bela diri manusia juga tercengang. Namun, setelah itu, mereka bersorak-sorai tiada taraf. Hebat, Lin Suan bergegas keluar. Sudah kubilang, bagaimana kaisar pusat Lin Suan bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Tunggu saja, ini baru permulaan. 2815. Pedang ki di tubuh Lin Suan menjadi semakin kuat. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke depan. Bocah sialan, pergilah. Kamu-kamu sangat marah. Sayap hitam di punggungnya mengepak, dan dia menyerang ke depan. Keduanya terlibat pertarungan sengit. Energi mengerikan meledak dan menyapu seluruh daratan. Untungnya, ini adalah kota kekaisaran. Ada susunan tak tertandingi yang menutupi seluruh kota. Jika tidak, serangan ini pasti akan menghancurkan seluruh kota kekaisaran. Boom-boom-boom. Energi di langit melesat ke awan, menimbulkan angin dan awan. Semua orang terpesona dengan pemandangan itu. Tiba-tiba, Lin Suan menikam dengan pedangnya, menembus tubuh Yu Ye dan memakukannya di udara. Pedang ini terlalu menakjubkan. Kamu, kamu tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuhnya tertusuk, dan darah menghujani. Ah! Dia menjerit menyedihkan. Cahaya bermekaran di tubuhnya, dan energi melonjak saat dia mencoba melepaskan diri. Boom-boom-boom. Ruang di sekitarnya hancur. Sepasang sayap hitam terus berputar membentuk dua badai hitam. Mereka menyerang ke depan, mencoba menghancurkan pedang kuno itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Cahaya pedang di depannya terlalu terang, dan itu menghancurkan semua serangannya. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan pedang ki yang kejam di tubuhnya meledak, mencoba merobek tubuhnya. Berengsek. Pada saat kritis ini, dia sangat tegas. Dia menghancurkan dirinya sendiri, dan tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Dia kemudian melakukan reformasi di kejauhan. Bocah! Aku akan membunuhmu. Dia meraung. Dia melambaikan tangannya, dan pedang hitam panjang muncul, menebas ke depan. Pihak lain telah memaksanya menghancurkan diri sendiri untuk menghindari bahaya. Dia pasti akan membalas dendam. Di kejauhan, para pejuang manusia terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Yu Ye yang kuat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Terutama makhluk purba. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Itu tidak benar. Keajaiban kita pasti ceroboh. Dia pasti tidak akan kalah lagi. Benar saja, Yu Ye meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kedua pedang itu menahan pedang kuno itu. Dia bahkan mengirim pedang jurang naga kuno terbang. Adegan ini membuat makhluk-makhluk purba merayakannya. Kamu bahkan menyerang di depan Lin Suan. Pisau panjang di tangannya hendak memenggal kepala Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Pedang jurang naga kuno bersinar terang di langit, merobek sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat yang sama, sepasang tangan besar Lin Suan mengirim sepasang pedang hitam terbang. Suara mendesing. Dia meraih sepasang sayap hitam dan menariknya sekuat tenaga. Puci, kamu-kamu terbelah dua. Ah gelombang. Tangisan menyedihkan terdengar, seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Tidak. Makhluk-makhluk kuno itu berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Jenius surgawi mereka telah terkoyak lagi. Apa yang sedang terjadi? Kamu-kamu meraung seperti orang gila. Dia ingin menyembuhkan tubuhnya, tetapi Lin Suan menolak untuk melepaskannya. Kekuatan Lin Suan begitu besar sehingga Yu Ye tidak dapat melarikan diri. Bas dengungan-dengungan. Darah yang memenuhi langit melonjak dan berubah menjadi pedang darah yang melesat ke arah Lin Suan. Mereka memukul tubuh Lin Suan, membuat suara berdentang. Tubuh sembilan yang ilahi meledak. Lin Suan tidak perlu mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia mengirim semua pedang itu terbang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak berhak menjadi sombong di hadapanku. Membunuhmu hanyalah masalah waktu. Suara Lin Suan mengguncang sembilan surga. Pada saat ini, dia seperti dewa perang yang tiada taraf, sangat kuat. Lengannya bergetar, menghancurkan kehampaan. Dia meraih sepasang sayap hitam, mencegah penyembuhan tubuh Yu Ye. Ah! Kamu, kamu, berteriak seolah dia sudah gila. Jiwanya untuk sementara meninggalkan tubuhnya, ingin terbang ke langit. Pada saat ini, pedang jurang naga kuno di atas kepalanya meledak. Itu membawa aura pedang berbentuk naga yang menakutkan saat ditebas. Dengan satu tebasan, jiwa Yu Ye hancur. Engah gelombang. Jiwa Yu Ye bahkan tidak sempat berteriak sebelum dihancurkan. Setelah jiwa dihancurkan, kedua bagian tubuhnya berhenti meronta dan jatuh ke dalam kehampaan. Lautan darah yang mengerikan melonjak, membuat suara menderu yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh langit diwarnai merah darah, seolah akhir dunia telah tiba. Semua orang tercengang, tidak dapat mempercayainya. Keajaiban dari Serenai Night Rache telah mati. Dan dia telah dibunuh oleh Lin Suan dengan begitu mudah. Adegan ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Terutama makhluk purba dari Serenai Night Rache. Mereka mengaum dengan gila. Tidak, Anda berani membunuhnya. Kamu mati. Perlombaan bulu tenang tidak akan membiarkanmu pergi. Sialan, aku tidak percaya. Saya pasti tidak percaya. Orang-orang ini meraung seolah-olah mereka sudah gila. Beberapa dari mereka bergegas maju, ingin menyerang Chu Feng. Pada akhirnya, mereka terbunuh oleh tatapan Lin Suan. Adegan ini menyebabkan makhluk purba yang tersisa berhenti di jalurnya. Pihak lain terlalu kuat. Lin Suan mendengus dingin. Dia melemparkan kedua bagian mayat di tangannya ke tanah. Di saat yang sama, suara dinginnya bergema ke segala arah. Ingat, orang ini bukanlah anak ajaib pertama yang kubunuh, dan dia juga bukan yang terakhir. Karena dia berani menantang umat manusia, dia harus membayar harga yang pantas. Mendengar ini, para seniman bela diri ras manusia sangat bersemangat. Mereka mengangkat tangan dan bersorak. Lin Suan, Lin Suan. Kaisar Pusat, Kaisar Pusat. Mereka terlalu bersemangat, terlalu bersemangat. Pertarungan ini pasti akan membuat umat manusia bangga. Naga merah juga mengayunkan cakar naganya, membuka botol harta karun dan langsung menyimpan dua bagian mayat dan darah yang memenuhi langit. Lalu, dia berseri-seri dengan gembira. Ini luar biasa. Ini semua adalah sumber daya budidaya yang luar biasa. Nak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Mata Lin Suan bersinar. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya dan bertanya dengan suara rendah. Siapa yang tahu kalau ada keajaiban lain dari era Archean di dekatnya? Dikatakan bahwa ada keajaiban dari ras belalang terbang di dekatnya. Tapi dia tidak tahu apakah mereka masih di sana. Seseorang berkata. Tampaknya ada keajaiban dari perlombaan tanaman anggur hijau di Dinasti Sembilan Li. Seseorang mengatakan berita lain. Lin Suan mengangguk setelah mendengar itu. Dia merobek kekosongan dan terbang ke langit bersama naga merah, meninggalkan ibu kota Kekaisaran. Cepat dan ikuti. Mungkin akan terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Orang-orang di ibu kota Kekaisaran sangat terkejut. Mereka juga meninggalkan ibu kota Kekaisaran satu demi satu untuk mencari Lin Suan. Dalam sekejap, sebagian besar seniman bela diri telah pergi. Sejumlah kecil orang dengan gila-gilaan menyebarkan berita tersebut. Bagaimana mungkin mereka tidak membagikan berita yang begitu mengejutkan? Di langit, makhluk Archean dari ras bulu hitam sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Keajaiban mereka telah dibunuh dan bahkan jenazahnya dibawa pergi. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini ketika mereka kembali? Tidak, mereka harus melaporkan hal ini kepada para tetua. Mereka harus membunuh anak itu. Mereka juga merobek kekosongan dan segera pergi. Ibu kota Kekaisaran yang ramai kembali tenang. Para tetua dan eksistensi tertinggi di istana secara alami menyaksikan pertempuran itu juga. Mata mereka berbinar. Lin Suan sangat mengesankan. Dia bisa membunuh keajaiban kuno dengan begitu mudah. Kekuatannya jelas melampaui kekuatan ajaib Archean biasa. Dia bisa melawan keajaiban kerajaan kuno. 2816. Ya, seperti yang diharapkan dari salah satu keajaiban terbaik umat manusia. Huff. Semua orang berdiskusi. Tentu saja ada yang mencibir. Dia telah membunuh begitu banyak keajaiban kuno. Jangan khawatir, 10 ribu ras Archean tidak akan melepaskannya. Mereka yang mengatakan itu secara alami berasal dari Faksi Permaisuri. Sekarang Lin Suan menjadi pusat perhatian dan sangat kuat. Mereka secara alami tidak bisa menyerangnya secara langsung. Tampaknya mereka hanya bisa secara diam-diam menghubungi 10 ribu ras Archean dan melaporkan keberadaan Lin Suan kepada mereka. Dan itulah yang telah mereka lakukan. Tidak lama kemudian, berita tentang Lin Suan membunuh keajaiban ras bulu hitam, Yuye, menyebar ke seluruh benua bela diri roh sejati. Dalam sekejap, dunia menjadi gempar. Semua orang terkejut. Serangan lain, Lin Suan membunuh keajaiban kuno lainnya. Surga, dia terlalu kuat. Apakah dia benar-benar akan mendominasi dunia? Saya merasa 10 ribu ras Archean telah selesai. Dengan kekuatan Lin Suan, tidak banyak orang yang bisa melawannya. Semua orang sangat bersemangat dan berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika 10 ribu ras Archean mendengar ini, mereka mengertakkan gigi karena marah. Mereka bersumpah pasti akan menemukan dan membunuhnya. Namun tak lama kemudian, kabar lain datang. Ye Udao melawan keajaiban blue goal Rache dan menang dengan mudah. Apa, kamu Udao juga menyerang? Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Ada juga berita dari Gurun Barat. Dasles melawan keajaiban ras darah petir dan berhasil mengubahnya menjadi sekte Buddha. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Keajaiban Archean sebenarnya diubah menjadi sekte Buddha. Ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuhnya. Dasles ini sungguh terlalu menakutkan. Metode apa yang dia gunakan? Bahkan orang-orang dari generasi tua pun memiliki wajah yang penuh ketakutan. Sepuluh ribu ras kuno juga terkejut. Sial, mungkinkah ini kitab suci keselamatan yang legendaris dan sangat menakutkan. Beberapa tetua agung di tempat suci merasa bingung. Sutra keselamatan adalah kemampuan yang sangat kuno. Legenda mengatakan bahwa teknik budidaya ini tidak memiliki kekuatan serangan yang besar, tetapi dapat mengubah orang. Begitu sutra penebusan keluar, semuanya bisa ditebus dan dibawa ke dalam agama Buddha. Dari kelihatannya sekarang, Wu Chen kemungkinan besar telah menguasai kitab suci penebusan kuno ini. Ketiga bakat surgawi berjudul semuanya telah bergerak. Semua orang menantikannya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Kaisar Selatan Yan Nantian. Semua orang membicarakannya. Namun, mereka menyadari bahwa Yan Nantian tidak mengirimkan banyak informasi. Mungkinkah dia tidak bergerak? Orang-orang ini bingung. Adapun monster utara itu, dia terlalu misterius. Dia belum muncul. Hutan belantara timur. Di tengah rawa pegunungan, bumi terbelah dan muncul kepala hitam. Di depannya duduk sosok berwarna biru. Mata sosok biru itu berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Siapa yang mengira Lin Suan ini sangat tidak terduga? Sebelumnya, dia telah menganugerahkan gelar Kaisar Tengah karena dia ingin meminjam tangan para suci untuk membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa mereka tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi mereka bahkan membiarkannya tumbuh semakin kuat. Sekarang, bahkan para jenius primordial pun bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah dia menggunakan lebih banyak kekuatan untuk membunuhnya? Kepala hitam itu bertanya. Sosok biru itu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Situasi saat ini agak diluar kendali kami. Anak ini punya terlalu banyak rahasia. Selain tubuh sembilan yang ilahi, ada rahasia yang lebih mengerikan lagi. Pedang kinya terlalu tajam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh Raja Pedang biasa. Bahkan teknik pedang yang tiada taranya seharusnya tidak mampu melakukan itu. Saya menduga dia seharusnya memiliki kekuatan serangan yang sangat menakutkan. Kekuatan serangan yang sangat menakutkan. Kepala hitam itu bingung. Sosok biru misterius itu mengangguk. Itu benar. Coba pikirkan, badan suci hutan belantara timur adalah keturunan dari tirk. Ada banyak darah di tubuhnya. Terlebih lagi, tubuh suci adalah tubuh yang menakutkan. Selain itu, dia berada di tangan klan orang dahulu. Dia harus memiliki warisan seorang tirk. Wajar kalau dia kuat. Kaisar Selatan telah memperoleh warisan seorang tirk. Tentu saja dia menakutkan. Wu Chen dari Gurun Barat adalah reinkarnasi dari Buddha kuno. Dia memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya. Kekuatan garis keturunannya mungkin sangat menakutkan. Selain itu, kuil seribu Buddha juga memiliki warisan seorang tirk. Ketiga orang ini bisa dikatakan memiliki garis keturunan yang kuat dan warisan yang menakutkan. Tapi bagaimana dengan Lin Suan? Memang benar Lin Suan memiliki tubuh sembilan yang ilahi, tapi itu saja tidak cukup baginya untuk melawan Yehudao dan Yan Nantian. Kecuali dia juga memiliki warisan seorang tirk. Warisan seorang tirk? Maksudmu dia memiliki warisan seorang tirk? Setelah mendengar ini, si kepala hitam terkejut. Warisan seorang tirk, betapa menggodanya itu. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh tempat suci dan keluarga aristokrat dengan senjata ekstrim. Tempat suci dan sekte besar lainnya tidak pernah menghasilkan pencarian. Tentu saja, mereka tidak dapat memiliki warisan yang begitu kuat. Tentu saja, orang seperti Yan Nantian sangat jarang. Keluarga Yan bukanlah keluarga pencarian, tapi Yan Nantian sangat beruntung. Ketika dia masih muda, dia telah memperoleh warisan seorang tirk. Tidak banyak orang di dunia roh sejati yang seberuntung itu. Tapi sekarang, Lin Suan sebenarnya memiliki warisan seorang tirk. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Lalu menurut Anda warisan tirk mana yang dia peroleh? Setiap Kaisar Agung berspesialisasi dalam domen yang berbeda. Saya tidak dapat memikirkan satupun Kaisar Agung yang memiliki kekuatan serangan sekuat itu. Maksudmu Raja Simen, kepala hitam itu terkejut. Saudara Simen, Kaisar Pedang suatu generasi, sangat menakutkan. Saat itu, kekuatan ofensifnya bisa dikatakan telah menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Dia dikenal sebagai tirk dengan kekuatan ofensif paling menakutkan dalam sejuta tahun. Rumor mengatakan bahwa dia telah berjuang menuju jalan abadi dan hampir memasuki domen abadi. Sayangnya, pintu abadi belum terbuka di zamannya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan tempur tirk Simen sangat menantang, dia tetap tidak bisa memasuki domen abadi. Pada akhirnya, umurnya habis dan dia meninggal. Ada terlalu banyak legenda tentang tirk Simen. Kekuatan serangannya sangat kuat. Ketika dia baru saja memasuki alam sage, dia telah menangkap senjata Kaisar dengan tangan kosong. Ketika dia menjadi seorang sage agung, dia telah membunuh seorang ahli tak tertandingi tingkat Kaisar Semu. Pada akhirnya, setelah dia menjadi setengah Kaisar, terjadi kekacauan besar yang kelam. Getaran dahsyat terjadi di beberapa kawasan terlarang. Dunia roh sejati berada dalam bahaya, dan umat manusia berada dalam bahaya. Itu adalah pencarian Simen. Dengan pedang di langit, dia menyapu keempat arah dan akhirnya memadamkan kekacauan. Dikatakan bahwa tirk Simen sendirian, dengan pedang, bertarung melawan beberapa musuh yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, dia benar-benar menang. Faktanya, ia bahkan menakuti keberadaan mengerikan itu. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kekuatan ofensif, sebenarnya tidak ada seorang tirk yang bisa menandinginya. Warisan Raja Simen, itu benar-benar membuat orang iri. Jika Anda dapat memperoleh. Sebelum si kepala hitam selesai berbicara, sosok berjubah biru di depannya meledak dengan cahaya dingin yang menggigit. Jangan terburu-buru, saya sudah memiliki warisan seorang tirk. Jika dia benar-benar memiliki warisan tirk Simen, maka saya bisa bermain dengannya. Aku harap dia tidak mengecewakanku. 2817 Pada titik ini, suara pria berjubah biru itu menjadi semakin pelan hingga menghilang. Lin Suan tidak tahu bahwa dia sedang diawasi oleh seseorang yang hampir menemukan rahasianya. Dia memiliki hubungan keluarga dengan Kaisar Agung Simen, tetapi dia tidak mendapatkan warisan Kaisar Agung Simen. Sebaliknya, dia mendapatkan sesuatu yang pernah dimiliki oleh Kaisar Agung Simen. Jiwa pedang naga hebat. Meskipun pria misterius berjubah biru itu tidak menebaknya dengan benar, dia cukup dekat dengan sasarannya. Jika pria berjubah biru menyebarkan berita tersebut, semua orang di dunia mungkin akan menyerangnya. Bukan hanya 10 ribu ras kuno, bahkan umat manusia pun tidak akan mampu melawan. Bagaimanapun, jiwa pedang naga besar adalah keberadaan yang menakutkan. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa menjadi Kaisar Agung berikutnya. Lin Suan tidak tahu tentang semua ini. Dia saat ini mengendalikan Black Red untuk terbang dengan kecepatan penuh. Dia sedang mencari target berikutnya. Targetnya kali ini adalah keajaiban dari Greenfin Rache. Perlombaan tanaman anggur hijau mempunyai asal-usul yang luar biasa. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka adalah tanaman merambat hijau alami. Setelah bertahun-tahun memelihara Kelski, dia telah berkultivasi menjadi eksistensi yang menakutkan. Meskipun mereka bukan ras kerajaan, ras tanaman rambat hijau masih sangat terkenal di antara 10 ribu ras kuno. Ledakan. Kekosongan di depan mereka bergetar ketika kekuatan mengerikan meledak, merobek sembilan langit. Setelah itu, beberapa sinar cahaya hijau melesat ke langit, berubah menjadi pilar surgawi yang menyelimuti bumi hitam. Black Earth bergetar hebat, dan Lin Suan mengerutkan kening. Naga ilahi merah tua menjerit nyaring. Astaga, siapa yang begitu nekat menyerang kita? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan saat dia menatap pilar lampu hijau. Lalu, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Huff, itu keajaiban dari Greenfin Group. Dia ingin mencarinya, tetapi dia tidak menyangka dia akan datang mengetuk pintunya. Itu benar. Melalui mata ilahi rahasia surgawinya, dia menemukan bahwa pilar lampu hijau bukanlah pilar cahaya biasa, melainkan tanaman merambat. Namun, mereka terlalu besar dan terlalu terang. Itu sebabnya mereka menciptakan keributan seperti itu. Tanaman merambat ini terlalu menakutkan. Salah satu dari mereka mencambuk Black Earth dan mengirimnya terbang. Lin Suan, keluar dan hadapi kematianmu. Di saat yang sama, suara dingin terdengar antara langit dan bumi. Di dalam Black Earth, Lin Suan dengan dingin mendengus. Kemudian, sosoknya bersinar, dan dia keluar. Dia melihat tanaman merambat besar di langit dan berkata dengan dingin. Apakah kamu kingmu dari klan anggur hijau? Benar, saya Greenwood. Karena kamu berani membunuh salah satu jenius primordialku, hari ini adalah hari kematianmu. Bahkan ketika suara itu bergema, semakin banyak tanaman merambat yang muncul. Segera, segala sesuatu yang berjarak ratusan ribu kilometer sepenuhnya ditutupi oleh tanaman merambat. Hari ini adalah hari kematianmu. Di langit, tanaman merambat yang menakutkan itu berkedip dengan cahaya yang tak tertandingi, berubah menjadi tombak panjang yang menusuk ke arah Lin Suan. Tanaman merambat ini terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada harta karun tingkat surga. Ada tanda cian di atasnya. Itu adalah kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Di belakang mereka, para pejuang manusia yang mengikuti Lin Suan untuk menonton pertempuran segera berhenti ketika mereka melihat adegan ini. Mereka mundur dengan marah. Tidak bagus, cepat mundur. Itu adalah jenius tak tertandingi dari klan anggur hijau. Ya Tuhan, mereka bertengkar lagi. Klan anggur hijau sangat menakutkan. Prajurit manusia di belakang mereka seperti perahu kecil yang tertiup angin. Meski jaraknya begitu jauh, mereka masih merasakan gelombang ketakutan. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Suan mencibir dengan jijik. Dia meninju, dan tinju menakutkan itu menerangi sekeliling. Itu seperti matahari yang menghancurkan tanaman merambat di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan aliran pedangki menebas ke depan. Pedangki ini sangat tajam. Mereka menembus langit dan bumi dan menebas ke depan. Dalam sekejap, banyak tanaman merambat di sekitarnya terpotong menjadi dua oleh pedangki dan jatuh dari langit. Berengsek. Melihat pemandangan ini, King Mu mengerutkan kening. Dia mendengus dingin, dan tanaman merambat di sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Di atas mereka, Rune berputar dan dengan cepat melawan pedangki di sekitarnya. Antara langit dan bumi, terjadi tabrakan yang hebat. Retakan besar ada di mana-mana, dan lubang hitam yang mengerikan pun terbentuk. Dengan keduanya sebagai pusatnya, kekuatan tak terlihat menyebar ke segala arah. Gunung, sungai, dan pepohonan di sekitarnya semuanya runtuh dan lenyap. Serangan mereka terlalu mengerikan. Seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Mata linsuan bersinar dengan cahaya yang menusuk. Auranya pun langsung naik. Dia seperti dewa pedang yang tiada taraf, semakin tajam. Di langit yang penuh bintang dan tanaman merambat, seorang pria berjubah hijau berjalan keluar. Wajahnya dingin, dan auranya menakutkan. Itu adalah kebanggaan tiada taraf dari klan anggur hijau, King Mu. Sebuah cambuk hijau panjang muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke depan. Dengan ayunan cambuk, langit runtuh dan bumi retak. Linsuan menggunakan delapan langkah yinyang. Dalam delapan langkah, kecepatannya sangat cepat, dan dia dengan cepat menghindari cambuk hijau. Pada saat yang sama, dia menghunus pedang jurang naga kuno dan melepaskan aliran pedang ki yang menakutkan, menebas ke depan. Dentang, dentang. Senjata mereka bentrok di langit, dan itu merupakan pemandangan yang menakutkan. Wajah King Mu muram. Dia sangat marah dan ingin membunuh manusia di depannya. Tapi setelah bertukar pukulan dengan lawannya, dia masih sangat terkejut. Lawannya terlalu kuat. Setelah bertukar beberapa pukulan, darah di tubuhnya mendidih, dan lengannya mati rasa. Lawannya memang kuat hingga mampu membunuh begitu banyak kebanggaan langit kuno. Namun, dia tidak mau kalah. Sebagai kebanggaan klan anggur hijau, dia sangat kuat. Lebih penting lagi, vitalitasnya kuat, dan dia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Dapat dikatakan tidak mungkin membunuhnya. Kecuali para pemimpin suci dan pemimpin sekte yang menakutkan itu membunuhnya dalam satu pukulan. Kalau tidak, selama dia masih hidup, dia tidak akan mati. Ini adalah bagian yang menakutkan dari klan anggur hijau, dan juga kartu asnya. Jadi sekarang, dia menyerang dengan gila-gilaan tanpa mempedulikan hal lain. Ledakan, 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 angin dan awan berubah antara langit dan bumi. Energi melonjak, dan matahari, bulan, dan bintang meredup. Cambuk di tangan Kingmu sepertinya telah berubah menjadi naga hijau, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Ratusan ribu mil jauhnya, para ahli manusia menyaksikan pertempuran melalui berbagai teknik rahasia. Mereka sangat gugup. Karena mereka menyadari bahwa Kingmu bahkan lebih menakutkan daripada Yuye sebelumnya. Selain itu, mereka tahu bahwa klan anggur hijau memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Jadi mereka sangat gugup. Tidak hanya mereka yang menonton, namun para ahli dari dinasti Sembilan Li juga memperhatikan dengan amah. Selain manusia ini, lebih dari sepuluh makhluk Arcean juga dikumpulkan di kota tertentu pada dinasti Sembilan Li. Mereka berdiri dengan kepala di belakang, menatap ke langit. Tidak ada satupun manusia yang berani melangkah ke sekelilingnya. Saat ini, orang-orang ini juga memperhatikan situasi di atas. Orang itu adalah Lin Suan dari Kaisar Pusat. Dia memang kuat. 2818. Pedangki miliknya terlalu tajam. Apalagi pembelaannya tak tertandingi. Tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak keajaiban kuno. Salah satu makhluk Arcean memiliki ekspresi muram. Tampaknya umat manusia masih memiliki beberapa keajaiban. Orang lain mencibir. Terus. Beraninya dia menjadi begitu sombong di depan sepuluh ribu ras Arcean. Dia pasti sudah mati. Kata orang ketiga. Awalnya, mereka ingin membiarkan keajaiban kerajaan kuno berurusan dengannya, tapi mereka tidak menyangka dia akan bertemu dengan keajaiban kayu hijau. Jangan khawatir, dia pasti sudah mati. Orang yang berbicara juga merupakan makhluk Arcean dari Greenfin Rache. Oke. Semua makhluk Arcean lainnya menoleh. Oh, mungkinkah kali ini saudara Greenwood merasa percaya diri? Tentu saja. Makhluk Arcean dari Greenfin Rache memasang ekspresi bangga. Kali ini, Broter Greenwood membawakan Greenwood Swat. Pedang kayu hijau. Maksudmu senjata setengah suci yang menakutkan itu? Benar sekali, itu adalah senjata setengah Sein. Ketika para pembudidaya manusia di sekitarnya mendengar ini, mereka sangat bingung. Jadi bagaimana jika dia mempunyai senjata setengah Sein? Lin Suan juga punya satu. Terlebih lagi, dalam pertarungan pertempuran sebelumnya, para jenius di level mereka jarang sekali menggunakan senjata setengah biksu. Karena kedua belah pihak memilikinya, tidak ada gunanya mengeluarkannya. Mereka mungkin juga menggunakan kekuatan mereka sendiri. Namun kini, nampaknya makhluk Arcean ini begitu percaya diri. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada senjata setengah Sein ini? Mereka tidak tahu, tapi kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya bisa segera melihatnya. Bas gelombang Di langit, fluktuasi energi yang sangat kuat berkedip-kedip, menyebabkan semua orang merasakan penindasan. Apa itu? Semua orang berseru ketika mereka menyadari ada pedang hijau kuno di tangan Greenwood. Penampilannya sangat sederhana, dan lampu hijau mengalir di atasnya. Ada tanda dao di atasnya, dan itu sangat mempesona. Itu adalah senjata setengah Sein, senjata setengah Sein yang sangat menakutkan. Semua orang berseru karena hanya senjata setengah Sein dan Sein yang bisa memiliki tanda dao di dalamnya. Senjata setengah suci, Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia juga memiliki senjata setengah Sein, dan lebih dari satu. Dia bahkan memiliki tulang tangan Santo dan pelindung bunga. Hanya saja dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Melihat lawannya menggunakan senjata setengah Sein, Lin Suan mencipir. Dengan lambayan tangannya, pagoda sembilan lantai muncul di sampingnya. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Alat Sein setengah langkah lainnya telah muncul. Kedua alat semi-sagia itu melonjak di langit. Pola dao yang mengerikan berkedip-kedip, dan membentuk badai yang sangat mengerikan yang melanda segala arah. Apakah ini kartu trufmu? Tapi itu tidak ada gunanya melawanku. Lin Suan mengerutkan kening saat dia melihat ke pihak lain. Nak, kamu meremehkanku, dan kamu meremehkan klan anggur hijau kita. Apakah menurut Anda ini hanyalah alat half Sein biasa? Hari ini, saya akan menunjukkan betapa kuatnya itu. Ledakan, ledakan. Saat dia berbicara, pedang biru kuno di tangannya tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang tak tertandingi, menyebabkan lingkungan sekitar bergetar dengan cepat. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, darah semua orang melonjak, wajah mereka pucat, seolah-olah tubuh mereka ditembus. Energi pedang yang menakutkan. Kingmu ini sebenarnya adalah raja pedang yang tiada taranya. Mengapa saya merasa aura pedangnya tidak lebih lemah dari milik Lin Suan? Dua raja pedang hebat bertarung. Benar-benar menggemparkan. Semua orang berdiskusi sambil segera mundur, karena aura di depan mereka menjadi semakin menakutkan. Itu langsung berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya biru yang melesat ke sembilan langit dan meledak ke segala arah. Tokoh kuat dinasti Sembilan Li juga mengangkat kepala, wajah mereka penuh keterkejutan. Karena energi pedang ini terlalu menakutkan, seolah bisa menghancurkan segalanya. Di dalam kota, mata makhluk kuno juga berkedip-kedip. Seperti yang diharapkan dari pedang Greenwood, pedang itu memang sangat kuat. Makhluk kuno klan Greenwood bahkan lebih bangga lagi. Itu wajar. Dengan pedang Greenwood, itu sudah cukup untuk mengancam harga diri keluarga kerajaan kuno. Pasti bisa membunuh anak itu. Ledakan. Pedang Greenwood perlahan terangkat, lalu menebas ke depan. Tiba-tiba, seluruh dunia terdistorsi, dan cahaya biru tak berujung menutupi radius ratusan ribu mil. Saat ini, mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya bisa melihat cahaya pedang yang tiada taranya bersinar. Tidak bagus, lari. Beberapa orang yang berada terlalu dekat terpengaruh oleh lampu pedang hijau. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi masih terlambat. Beberapa orang langsung tersapu oleh cahaya pedang biru, dan tubuh mereka terbelah menjadi puluhan bagian. Beberapa langsung ditusuk, dan dipaku ke tanah. Beberapa terpotong menjadi kabut berdarah oleh pedang, dan tidak ada lagi. Itu terlalu mengerikan. Orang-orang ini semuanya ahli, tetapi pada saat ini, mereka bahkan tidak dapat memblokir akibat dari energi pedang. Di sisi manusia, beberapa orang suci mengerutkan kening. Tidak, apakah artefak Half Sein begitu kuat? Kita harus tahu bahwa artefak Half Sein sangatlah menakutkan. Hanya beberapa raja yang tak terkalahkan yang bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh. Akan sulit bagi mereka untuk menggunakan kekuatan penuh di tangan mereka. Namun, artefak Half Sein di tangan lawan terlalu kuat. Seolah-olah itu tidak digunakan oleh seorang pemuda jenius, tapi oleh seorang dewa suci. Apa yang sedang terjadi? Sial, klan King Teng ini sungguh aneh. Tidak heran mereka berani menggunakan artefak Half Sein. Wajah orang-orang ini suram, dan mereka tidak tahu bagaimana Lin Suan akan menghadapinya. Di middle ground, para pangeran dari dinasti juga datang, dan bahkan pangeran dari dinasti Xia Besar juga datang. Matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk saat dia menatap pertempuran itu. Dia juga sangat ingin tahu tentang bagaimana Lin Suan akan menghadapinya. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan King Mu sebelumnya, ada seorang jenius yang sangat menakutkan di keluarga kerajaan yang pernah bertarung dengannya. Meskipun jenius itu tidak sekuat dia, dia juga seorang jenius yang sangat menakutkan di keluarga kerajaan. Namun, dia masih kalah dari King Mu. Pedang Greenwood di tangan lawanlah yang telah mengalahkan kejeniusan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, pangeran dari dinasti Xia Besar menjadi sangat serius saat menghadapi pedang Greenwood. Lin Suan juga dikelilingi oleh energi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika mengenai tubuhnya, itu membuat suara gemuruh yang nyaring. Api yang tak berujung menembus segala arah, membentuk lubang hitam yang menakutkan satu demi satu. Matanya menjadi warna emas yang menakutkan, seolah-olah akan melahap orang. Bersaing dengan energi pedang. Sangat menarik. Dia tidak menyangka bahwa lawannya juga adalah Raja Pedang, dan sangat menakutkan. Ditambah dengan artefak Half Sein ini, itu benar-benar menakutkan. Namun, kapan dia pernah takut pada orang lain di pedang dao? Huh. Dengan mendengus dingin, energi pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Energi pedang berbentuk naga dan melesat ke langit seolah-olah sepuluh ribu naga sedang mengaum. Raungan naga bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat ini, sosok Lin Suan menjadi semakin cemerlang. Meski ada ribuan lampu pedang biru, semua orang masih bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, semua pejuang, termasuk manusia, makhluk purba, dan ahli generasi tua, memandang ke langit. Astaga, apa itu tadi? Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Itu adalah Lin Suan. Apakah dia akan pindah? 2.819 Benar, itu memang Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan sangat kuat, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Dia tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang tiada taranya. Di depannya, ada bayangan pedang berbentuk naga yang muncul dan menekan sekeliling. Apa itu tadi? Makhluk-makhluk kuno di kejauhan berteriak. Murid King Mu juga mengerut karena dia merasakan aura menakutkan dari bayangan pedang berbentuk naga. Aura itu masih bisa menjadi ancaman baginya. Pakar manusia lainnya, putra suci, dan para jenius semuanya berseru kaget. Itu adalah bayangan pedang berbentuk naga lagi. Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki bayangan pedang berbentuk naga yang sangat menakutkan. Saat itu, dia bahkan telah mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk membelah sarang 10.000 naga. Bisa dikatakan itu sangat aneh dan menakutkan. Hingga saat ini, mereka masih belum mengetahui apa itu bayangan pedang berbentuk naga. Namun hal itu tidak menyurutkan rasa takut mereka. Setelah Lin Suan menampilkan bayangan pedang berbentuk naga, aura di tubuhnya meningkat tanpa batas, dan seluruh dunia gemetar bersamanya. Puluhan ribu lampu pedang menyapu ke segala arah. Berdengung. Lin Suan mengulurkan telapak tangannya dan meraih bayangan pedang berbentuk naga. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke depan. Ledakan. 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 Raungan naga terdengar satu demi satu. Di kejauhan, tubuh King Mu bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia merasa yang dipegang lawannya bukanlah pedang, melainkan naga. Itu adalah naga yang sangat menakutkan. Selain itu, kekuatan naga yang dipancarkannya menekan jiwa dan garis keturunannya. Berengsek. Ekspresi King Mu sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia mengeluarkan pedang King Mu, dia dapat dengan mudah membunuh lawannya. Namun, dia tidak menyangka lawannya akan mengalami hal yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, pedang itu tampaknya lebih menakutkan daripada pedang King Mu miliknya. Pada saat ini, pedang King Mu miliknya mulai bergetar dengan cepat, seolah tidak bisa menahannya sama sekali. Semua orang ketakutan saat melihat ini. Bahkan artefak Sein yang menakutkan tidak dapat menahannya. Lin Suan ini benar-benar menakutkan. Tidak, sial, aku tidak percaya. Aku tidak bisa kalah darimu. King Mu dengan marah meraung. Cahaya hijau muncul dari tubuhnya, dan pedang King Mu di tangannya memancarkan cahaya yang sangat tajam. Di sekelilingnya, tanaman merambat hijau dengan cepat terjalin. Merangkak di bawah kakinya. Mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tanaman hijau muncul di antara alisnya, memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat ini, kekuatannya meningkat sekali lagi. Mati untukku. Dengan raungan yang keras, puluhan ribu lampu pedang Qian bersilangan, menyebabkan semua orang panik. Cahaya pedang hijau yang mengerikan padam, dan langit dan bumi terbelah menjadi beberapa bagian. Ini adalah kekuatan dari alat semi-sage. Itu disertai dengan pola dao yang tak terhitung jumlahnya di langit. Di sisi lain, Lin Suan juga mendengus dingin saat dia mengaktifkan jiwa pedangnya dan melepaskan pedang ki berbentuk naga. Itu seperti seekor naga raksasa yang menari di langit. Kedua pedang ki bertabrakan di udara, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan, ledakan. Cahaya pedang yang memenuhi langit bergemuruh, merobek sembilan langit dan sepuluh bumi. Dampak energi tersebut menyebabkan semua ahli di sekitarnya muntah darah. Wajah mereka dipenuhi teror. Itu terlalu mengerikan. Dari dua orang ini, salah satunya memiliki bayangan pedang yang sangat menakutkan yang sepertinya tidak berbeda dengan naga sejati. Yang lain mampu menggunakan alat semi-sage sampai tingkat yang mengerikan, jauh melebihi generasi muda. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah monster. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan berani melangkah maju dengan santai dalam pertempuran seperti itu. Ini karena satu gelombang kejut saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Ledakan, ledakan. Di langit, kedua pedang dewa itu bertabrakan sebanyak sembilan kali. Seluruh langit dan bumi dipenuhi retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Pada tabrakan ke sembilan, lengan kingmu terpotong. Pedang kingmu di tangannya terbang ke langit, bergetar tanpa henti. Ledakan. Adapun kingmu, ekspresinya sangat jelek. Pasalnya, tidak hanya lengannya, seluruh tubuhnya juga dipenuhi retakan. Pedang kilawannya terlalu dingin. Bahkan jika dia bisa menggunakan alat semi-sage sampai tingkat yang menakutkan, masih sangat sulit baginya untuk menolaknya. Dia merasa sulit untuk percaya. Brengsek, dia dengan cepat mundur. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tubuhnya, membentuk lautan hijau di depannya untuk memblokir pedang ki. Tanaman merambat hijau melonjak, memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, mereka hanya memblokirnya sesaat. Pada saat berikutnya, semua tanaman merambat terpotong, berubah menjadi spirit ki yang menghilang antara langit dan bumi. Namun, ini sudah cukup bagi kingmu. Dia sudah mundur puluhan ribu mil jauhnya. Darah mengalir deras dari tubuhnya. Aoki terluka, Aoki terluka. Semua orang membelalak tak percaya. Terutama makhluk purba, mereka bahkan lebih terkejut. Itu adalah kingmu, yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah menggunakan pedang kingmu. Kita harus tahu bahwa pedang kingmu telah dipelihara oleh darah kingmu selama bertahun-tahun. Meskipun itu adalah alat semi bijak, kingmu bisa mengeluarkan energi yang jauh melampaui apa yang bisa digunakan oleh seorang jenius muda. Dapat dikatakan bahwa jika para jenius lain bertemu kingmu, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, sekarang, kingmu benar-benar terluka, sementara lawannya sama sekali tidak terluka. Ini sungguh sulit dipercaya. Sial, apa sebenarnya bayangan pedang berbentuk naga itu? Mungkinkah itu juga merupakan alat semi sage? Atau mungkinkah itu alat sage? Mustahil. Dengan kekuatan anak itu, dia masih belum bisa menggunakan alat sage yang lengkap. Itu harus menjadi jenis khusus yang menyertai artefak suci. Wajah makhluk purba itu sangat suram. Kelompok manusia yang kuat juga berdiskusi dengan penuh semangat. Kingmu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah merasa hidupnya dalam bahaya seperti saat ini. Dia tidak tahan lagi. Saat berikutnya, dia meraum dengan gila. Lampu hijau menyala dan menyembuhkan semua lukanya. Berdengung. Dia sama sekali tidak terluka. Nak, aku akan memberitahumu akibat dari melukaiku. Kingmu sekali lagi berjalan seperti seorang Godfin. Apa, tanpa luka, bagaimana dia melakukannya? Seberapa menakutkan pedang Ki Lin Suan? Dia sebenarnya bisa pulih dalam sekejap. Orang-orang itu sangat terkejut. Mereka hanya tahu betapa menakutkannya pedang Ki Lin Suan. Selama seseorang terkena dampaknya, mungkin akan sangat sulit untuk menghapusnya. Namun, Kingmu sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Lin Suan sangat terkejut. Dia menyipitkan matanya. Pihak lain sebenarnya mampu menghancurkan aura jiwa pedang naga besar yang tidak bisa dipadamkan. Dia harus mengakui bahwa itu sungguh mengejutkan. Pada saat ini, naga merah mengirimkan suaranya. Nak, dia dari klan Anggur Hijau. Vitalitas klan Anggur Hijau sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka abadi dan tidak dapat dihancurkan. Selama mereka memiliki setetes darah, mereka akan bisa bermain dengan endless. Ini adalah bakat garis keturunan mereka. Kamu harus berhati-hati. Bakat garis keturunan, sungguh ajaib. Lin Suan sangat terkejut. Tampaknya garis keturunan pihak lain bukan tentang kekuatan bertarung, tetapi pemulihan. Ini di luar dugaannya. Ini benar-benar pertama kalinya dia melihat makhluk purba dengan vitalitas yang begitu kuat. Namun, bagaimana jika itu ulet? Jika setetes darah bisa beregenerasi, maka dia akan menghancurkan semua darah pihak lain. Mari kita lihat bagaimana kamu akan terlahir kembali. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. 2820 Lawannya memang sangat kuat, dan kemampuan regeneratifnya membuat pusing banyak keajaiban. Namun, itu bukanlah masalah bagi Lin Mu. Dia punya lebih dari satu cara untuk membunuh Lin Mu. Pada saat berikutnya, dia mendengus dingin dan segera keluar. Cahaya pedang yang menakutkan itu meledak lagi. Retakan mengerikan muncul di langit satu demi satu, menyebar kekejauhan dengan kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa dihancurkan. Membunuh. King Mu juga menyerang ke depan. Dia melepaskan kekuatan garis keturunannya dan mengayunkan pedang Greenwood di tangannya. Keduanya kembali bentrok. Namun, kali ini, King Mu dikalahkan dengan lebih menyedihkan. Tubuhnya diiris lagi di bagian pinggang. Ah! Saya tidak percaya. Sembuh. Kekuatan garis keturunannya meletus, dan tubuhnya sembuh sekali lagi dengan kemampuan pemulihan kekuatan hidup yang kuat. Namun tak lama kemudian, tubuhnya kembali dibelah. Kali ini, dia dipotong menjadi empat bagian. Lin Suan menunduk seperti seorang Godfin. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menyembuhkan. Saat dia berbicara, pedangki di tubuhnya menjadi lebih mempesona. Semua orang tercengang saat melihat itu. Dia terlalu kuat. Keajaiban mengerikan dari Greenfin Rache dapat ditekan bahkan ketika dia menggunakan Greenwood Sword. Tubuhnya dibelah berkali-kali. Jika bukan karena kemampuan regeneratifnya yang kuat, dia pasti sudah lama terbunuh. Meski begitu, King Mu tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimanapun, dia hanya memiliki kemampuan regeneratif yang kuat, tapi dia tidak benar-benar abadi. Benar saja, setelah pemulihan ke-20, wajah King Mu menjadi sangat pucat. Kekuatan garis keturunannya telah melemah, dan dia tidak memiliki banyak energi tersisa di tubuhnya. Lagi pula, setiap kali dia pulih, dia harus mengonsumsi sejumlah besar kekuatan garis keturunan untuk melawan niat pedang jiwa pedang naga yang tidak bisa dihancurkan. Ketika dia dibelah untuk ke-21 kalinya, ekspresi King Mu berubah. Ekspresi King Mu akhirnya berubah. Dia tahu bahwa pemuda dihadapannya lebih kuat darinya. Dia tidak berani terus berjuang, karena jika dia terus bertarung, dia mungkin akan terbunuh di sini. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Nak, kali ini aku akan membuatmu bangga. Saat kita bertemu lagi nanti, aku pasti akan membunuhmu dengan pedangku. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Melihat itu, semua orang kaget. King Mu telah melarikan diri. Mungkinkah King Mu telah dikalahkan? Astaga, klan anggur hijau yang menakutkan, seorang jenius dengan vitalitas yang begitu kuat, sebenarnya telah dikalahkan. Pedang kilawannya terlalu menakutkan. Anda ingin pergi? Bisakah kamu pergi? Lin Xuan mencibir saat dia melihat pihak lain melarikan diri. Greenwood meraung marah. Bocah sialan, jangan terlalu sombong. Meskipun pedang Kim Mu menakutkan, kamu tidak akan bisa membunuhku dalam waktu singkat, jadi segera berhenti. Jika tidak, jangan salahkan saya karena berusaha sekuat tenaga. Melihat pihak lain masih berniat untuk bergerak, King Mu meraung marah. Dia sudah cukup cemberut setelah kekalahannya hari ini. Kini, lawannya ingin terus memburunya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kamu penuh vitalitas? Apa menurutmu aku hanya punya teknik pedang? Lin Xuan mencibir dan dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Satu demi satu, cetakan telapak tangan yang dalam muncul. Segera, sepasang mata emas muncul di langit, memandang ke bawah ke bumi seperti dewa. Begitu mata emas itu muncul, orang-orang di bawah mulai gemetar. Jiwa mereka gemetar, dan mau tidak mau mereka ingin bersujud. Sial, apa itu? Hal itu terutama berlaku bagi makhluk hidup purba itu. Mereka ketakutan, sepasang mata emas itu terlalu dingin. Greenwood juga merasa dirinya diselimuti oleh energi aneh. Saat berikutnya, dia menjerit kesakitan. Tidak baik. Itu adalah serangan jiwa. Dia berteriak dengan gila. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki metode yang begitu menakutkan. Jiwanya tersulut dan terbakar habis-habisan. Rasa sakit itu membuatnya putus asa dan ketakutan. Meskipun ia berasal dari Greenfin Rache dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, itu hanya mengacu pada kemampuan pemulihan tubuh fisik, bukan kemampuan pemulihan jiwa. Oleh karena itu, jika jiwanya rusak, akan sangat sulit baginya untuk pulih. Dia bahkan mungkin terbunuh. Mata ilahi rahasia surgawi terlalu kuat. Selain itu, Lin Suan menggunakannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan jiwa yang membara membuat Greenwood tidak bisa menahan sama sekali. Segera, dia jatuh dari langit. Matanya kosong. Jelas sekali dia telah dibunuh. Tidak. Ketika sepuluh ribu raskuno melihat pemandangan ini, mereka berteriak dengan gila-gilaan dan bergegas mendekat. Terutama makhluk purbakala dari Greenfin Rache, mereka mengaum dengan ganas. Setelah serangkaian penyelidikan, mereka tercengang. Greenwood sudah mati. Kejeniusan klan mereka sebenarnya telah dibunuh oleh seseorang. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa tubuh fisik Greenwood telah hancur lebih dari 20 kali, tapi dia masih bisa bangkit kembali. Dia bahkan punya kekuatan untuk bertarung. Sekarang, tubuh fisiknya baik-baik saja, tetapi jiwanya langsung hancur. Sial, anak ini sebenarnya ahli jiwa. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Makhluk purba lainnya juga ketakutan saat melihat pemandangan ini. Metode pihak lain terlalu aneh, terutama serangan jiwa. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Para pembudidaya umat manusia juga terkejut. Mati, keajaiban primordial lainnya telah mati. Lin Suan terlalu kuat. Benar sekali, sudah berapa banyak keajaiban kuno yang terbunuh. Dia terlalu mempesona. Akan sulit baginya untuk berumur panjang. Beberapa orang memasang ekspresi serius. Memang benar, Lin Suan terlalu mempesona. Keajaiban manusia seperti itu pasti akan menyebabkan 10 ribu ras kuno menjadi waspada. Mungkin tidak akan lama sebelum ahli sebenarnya dari 10 ribu ras kuno tiba dan diam-diam membunuh Lin Suan untuk mencegah masalah di masa depan. Sebenarnya, tebakan para ahli umat manusia benar. Setelah 10 ribu ras kuno menerima berita ini, mereka segera mulai berdiskusi secara diam-diam. Pemuda ini terlalu abnormal, dia mungkin memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung muda. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain selain Saint Pisic yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Dia harus tersingkir. Kalau tidak, jika dia dibiarkan tumbuh, dia akan menjadi musuh yang tak terbayangkan. Para sesepuh dan ahli dari 10 ribu ras kuno berdiskusi dan memutuskan untuk segera melenyapkan Lin Suan. Meskipun Lin Suan kuat dan memiliki bakat yang menantang surga, dia berbeda dari Ye Daodenir. Di belakang Ye Daodenir berdiri keluarga aristokrat primordial. Mereka memiliki senjata ekstrim yang dapat menekan segalanya. Untuk saat ini, mereka tidak berani mengambil tindakan. Lagi pula, jika mereka membuat marah keluarga Ye dan keluarga Ye mengaktifkan senjata ekstrim mereka, 10 ribu ras kuno tidak akan mampu melawan. Hanya kaum Teokrat yang mampu melawan. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak berani mengambil tindakan melawan Ye Daodenir. Kecuali tidak ada yang bisa menanganinya. Tapi Lin Suan berbeda. Meskipun dia juga penguasa istana abadi, mereka belum pernah mendengar bahwa istana abadi memiliki senjata ekstrim. Jadi bagaimana jika istana abadi marah jika mereka membunuhnya? 10 ribu ras kuno sangatlah kuat. Bagaimana mereka bisa takut pada istana abadi? Untuk sementara waktu, beberapa ahli sejati dari 10 ribu ras kuno pindah. Target mereka adalah Lin Suan. Kali ini, mereka ingin membunuhnya dalam satu serangan dan menghilangkan semua masalah di masa depan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.